Jarak dan waktu tidak menjadi halangan bagi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka untuk menghadiri dua kegiatan pengajian secara bersamaan, yakni dengan memanfaatkan teknologi jarak jauh. Mulanya, Gibran menghadiri kegiatan isti gosah dan doa bersama di kediaman almarhumah Ibunda Presiden Joko Widodo di wilayah Sumber Solo bersama Gus Kausar dan Gus Ikdam. Kemudian, dalam waktu yang bersamaan, Gibran juga turut menghadiri pengajian jarak jauh bersama dengan Gus Mifta yang berada di Wonogiri, Jawa Tengah. Hal ini merupakan bentuk dukungan Gibran dalam ikut menyebarkan dakwah melalui teknologi. Menurut Gibran, jarak dan waktu bukanlah suatu halangan. Dalam kesempatannya, Gibran juga memohon doa restu kepada para jemaah semua agar perhelatan pemilu 14 Februari mendatang berjalan dengan lancar dan aman. Dirinya pun juga berpesan bahwa berbeda pilihan tak menjadi masalah asal masyarakat tetap menjaga kerukunan. Bapak Ibu yang ada di Wonogiri, mohon maaf, tapi saya sore sudah balik ke Solo. Tadi saya berada 4-3 acara juga di Wonogiri. Nah, kita tidak bisa menghadiri acara pengajian yang ada di Wonogiri malam ini. Kita doakan Bapak Ibu yang ada di Wonogiri, Tengah, Sehat Semua. Selalu saya sampaikan di pengajian ibu cerita, pilihannya beda dengan Bapak. Yang penting Bapak Ibu rukun semua, Sehat Semua, tidak biarkan itu balik yang biasa. Ini kami yang lebih disuruh juga nanti saling doakan. Pokoknya biar wawah itu lancar dan menanggap. Dari Solo, Jawa Tengah, Sinpo TV melaporkan.